Jadi kalau kalian basic attack nih, keluarin pasifnya Nah, ini kan abis nih teman-teman Kalau kalian bergerak dengan lebih cepat, penambahan pasifnya bisa lebih cepat Kayak gitu Jadi sebenarnya sepatu sama windlocker ini perlu dibeli di awal-awal Biar pasif kalian juga bisa lebih cepat untuk keluar Kalau kalian punya pasif, damage kalian bakal meningkat dengan lebih tinggi Yo, what up brother? Welcome back with Cowboy Lexi disini Dan pada kesempatan kali ini, gue pengen bahas bagaimana cara memilih item untuk hero e-retail yang terbaru Kita bakal baca dulu apa aja yang berubah dari hero e-retail Disini kita bisa lihat Nah, anak panah e-retail akan memberikan damage tambahan berkat pasif barunya Memungkinkannya untuk memberikan damage yang tinggi bahkan saat ultimate-nya sedang gak aktif Kemudian pasifnya di buff Jumlah anak panah pada setiap basic attack yang awalnya 3 berkurang menjadi 2 Tapi damage-nya meningkat Yang awalnya 35% physical attack menjadi 55% physical attack Ini peningkatannya lumayan ya brother, 20% itu udah tinggi banget Kemudian skill e-retail tidak lagi menggunakan mana Wah, ini enak banget ya MM gak pake mana, jadi gak usah terlalu sering untuk pada base Kemudian dia mengumpulkan energi saat bergerak Dan akan menambahkan anak panah tambahan pada basic attack berikutnya setelah energinya penuh Jadi kalian perlu bergerak terus-terusan nih supaya energinya bisa lebih cepat untuk keisi Sekisatunya karena nerf yang awalnya damage-nya 450-650 Plus 60% physical attack menjadi 330-530 plus 60% physical attack Ini nerfnya juga lumayan tapi buff di pasifnya juga lumayan tinggi Jadi sebenernya ya ada plus ada minusnya Kemudian ultimate-nya ada efek baru Ketika ultimate aktif mengurangnya waktu untuk mempersiapkan anak panah dari pasif secara signifikan Jadi pasifnya itu bisa lebih cepat kalau kalian pencet ultimate Kemudian mengurangi damage dari anak panah diperkuat Sehingga damage keseluruhan dari e-retail saat lagi ulti Pada dasarnya tidak berubah 180 plus 85% sampai 105% physical attack Menjadi 120 plus 60 sampai 80% physical attack Jadi ultimate-nya damage-nya dikurangin Tapi pasifnya jadi lebih cepat Jadi sebenernya ya ada plus minusnya Cuman ini hitungannya masih dalam bentuk buff ya teman-teman Soalnya pasifnya ini OP banget seriusan Oke gak usah lama-lama Kita masuk aja langsung ke penjelasan itemnya Oke brother sekarang gue udah ada di in-game-nya Dan kita bakal bahas langsung itemnya Sebelumnya buat kalian belum tau Bagaimana cara setting emblem dan juga penjelasan skill maupun pasifnya Udah pernah gue buatin videonya brother Bisa kalian cek linknya gue taruh di deskripsi Kalo buat spellnya bisa pake flicker Purify Sprint Ataupun kalo kalian nyaman pake yang lain silahkan aja Cuman biasanya sih kalo gak flicker Sprint sama Purify Oke kita langsung bahas itemnya Pertama dari sepatu Sepatu yang gue saranin sebenernya cuma 2 guys Kalo gak warrior boots Kalian bisa pake yang namanya tough boots Pake warrior boots ketika tim musuh benek hero yang fisikal Pake tough boots ketika tim musuh benek hero yang magical Dan juga banyak hero yang kerap kontrol Seperti stun, slow dan juga semacamnya Dan ada juga beberapa orang yang pengen lebih cepet basic attacknya Mereka pake swift boots Cuman gue lebih prefer kalian pake 2 ini aja Kalo gak warrior pakenya tough boots kayak gitu Nah kemudian item pertama attack yang harus kita beli itu adalah ini temen-temen Yaitu adalah windtalker Antara windtalker karena item ini akan menambahkan 20 movement speed kita Serta akan memberikan critical chance Supaya lebih sering lagi Damai critical kita untuk keluar Serta attack speed juga nih Biar basic attacknya lebih cepet Kenapa item ini bagus? Karena sekarang Pasifnya irritail itu bakal bertambah Seiring kalo kita jalan Jadi kalo kalian basic attack nih Kalo kalian pasifnya Nah ini kan abis nih temen-temen Kalo kalian bergerak dengan lebih cepet Penambahan pasifnya bisa lebih cepet Kayak gitu Jadi sebenernya sepatu sama windtalker ini Perlu dibeli di awal Biar pasif kalian juga Bisa lebih cepet untuk keluar Kalo kalian punya pasif Demek kalian bakal meningkat dengan lebih tinggi Ini sebagai perbandingan Kalo gue gak pake sepatu Terus gue basic attack kayak gini ya Pasifnya gue ilangin Nah tuh Penambahannya agak lama Tapi kalo kalian pake sepatu Dan juga pake namanya windtalker Pasifnya itu bisa lebih cepet untuk kekumpul Kalian liat disini Tuh kalian liat ya Lebih cepet untuk kekumpul Emang damage nya berapa beda sih bang? Nah kita liat disini ya Kalo ada pasif Damage nya itu segini nih Kita bisa liat Damage nya tuh 591 Oh ulang-ulang loh Ini basic attack nya terus-terusan guys Kalo ada pasif Berapa tuh? 591 ya Kalo gak ada pasif Tuh cuma 394 Bedanya hampir sekitar 200-300an Kalo buat Tanpa item ya Kalo ada item lebih tinggi lagi Nih Kita ulang lagi 591 Kalo gak ada pasifnya Cuma 394 Jadi beda 200an lah Kalo dipersenin kayaknya kurang lebih sekitar Ya 40%an Lumayan guys Jadi mendingan kalian Ada yang pasifnya dulu Baru kalian serang ke tim musuhnya Biar damage nya lebih sakit Intinya sih kayak gitu Nah karena kita beli win talker Jangan lupa kita gabungin Supaya damage critical nya Lebih sakit Yaitu dengan item Berseker Fury Ini yang buat Damage critical kalian Menjadi lebih sakit lagi Bagian contoh disini Kalo critical nya keluar Itu 6 1 1 6 4 1 Itu udah lumayan tinggi Nah kemudian Kalo mau lebih cepet lagi Dan lebih sering lagi critical nya keluar Bisa ditambahin dengan yang namanya Scarlet Phantom Kayak begini Nah tuh Kalo kalian udah pake Scarlet Phantom Wintalker dan juga Berseker Fury Itu biasanya critical nya Sering banget untuk keluar Tuh ya Bisa kalian liat Critical nya terus-terusan Untuk keluar Dan kalo kalian udah punya 2 item attack Yang memberikan damage Seperti berserker Fury Dan juga Scarlet Phantom Kalian udah bisa mulai Untuk perang Karena damage kalian Udah lumayan sakit Cuman kalo kalian Masih jadi win talker Ini belum bisa buat perang Karena damage nya Masih biasa aja Kalo udah jadi Fury Kalo ada momen Bisa buat bantu perang Cuman kalo masih win talker Itu gak bisa Kalo Scarlet Phantom Kalo ada momen buat perang Perangin aja Seolah damage kalian Udah lumayan sakit Nah kemudian Item berikutnya disini Kalian bisa beli Satu item defense Satu item attack Atau enggak Kalian juga bisa beli Dua item attack Tapi kalo pake full item attack Kalian wajib beli Yang namanya WON Buat pertahanan kalian Tapi kalo gue pribadi Lebih suka pake Satu item defense Sama satu item attack Item defense yang gue seranin Ada tiga temen temen Ada yang namanya Athena shield Ada yang namanya Immortality Ada juga yang namanya Good force Terserah kalian mau pake yang mana Saran dari gue Sesuakin lagi aja Sama tim musuh Yang sakit Damagenya apa Kalo yang sakit Damagenya magical Kayak ada Yudora Ada Kagura Ataupun ada Vale Yang bisa sekali combo mati Mendingan kalian pake Athena shield aja Ataupun kalo kalian pengen edup lagi Pas lagi mati Bisa pake Immortality Dan kalo pengen lebih cepat dalannya Pengen dapetin juga yang namanya Physical defense Bisa pake yang namanya Brute force Tapi kalo buat lebih amannya Pake aja Immortality Juga gak apa-apa Dan item terakhir Yang gue saranin Itu kalian bisa beli Antara beberapa item ini temen temen Yaitu adalah Malefic Roar Kemudian Ada yang namanya Hush Claw Ada juga yang namanya Endless Battle Ada juga yang namanya DHS Ada juga yang namanya BOD Dan terakhir Kalian bisa beli antara WON Kalo gak Rose Gold Cuman biasanya Paling seringnya orang-orang ya Mereka tuh belinya Kayak gini Kalo gak Malefic Hush Claw DHS Kalo gak BOD Paling kalo tim musuh Ada assassin Ataupun ada MM yang sakit Boleh lah pake WON Juga gak apa-apa Dan kalo kalian juga Ada tim musuh yang Kali kamu bisa mati Boleh juga nih Pake Rose Gold Buat penambahan darah Dari item kalian Terus kalo tim musuh Beli item physical defense Pakenya Malefic Kalo tim musuh tipis-tipis Pakenya yaitu Adalah BOD Kayak begini Jadi sebenernya gini doang sih Itemnya temen-temen Tapi bang Gue pengen Damage yang paling sakit Gimana bang Bikinnya Ya kalo paling sakit Ya beli Ini aja temen-temen Kalian bisa dibikin Kayak begini Ataupun bisa bikin Kayak begini Ya Cuman kalo damage Paling sakit Kalian gak punya pertahanan Sama aja temen-temen Nanti kalian Sekali combo Sama musuhnya Malah mati Jadi mendingan Beli satu item defense Atau seenggalanya Beli WON lah Buat pertahanan kalian Kalo buat damagenya Ya gak usah ditanya ya temen-temen Kalo irritable Sampai keliat game Udah jadi 2-3 item Damagenya Udah sakit banget Kali meledak 1800an Kalo krisis kalian keluar Dan tuh Bisa sampe 2800 Kalo sekisiannya kena Woh Kalo tidak akan bisa lolos Ulang ya temen-temen Kita ulang lagi Set Coba kesini 2800 Darah kalian aja Cuma Kalian bisa liat disini Cuma 4500 4500 Berarti kalian cuma perlu Kena 2 kali Pasif Dari si irritable Dan kalian udah bisa mati 2 kali abis di attack Dari irritable Pas lagi Kritik kalian keluar ya Tim musuh Kalo MM Ataupun assassin Ataupun magia yang tipis Ya udahan guys Langsung meninggal Seriusan dah Belum kalo kalian pake inspire Itu lebih gila lagi Cuman gak perlu inspire lah ya Biar cukup Demiknya temen-temen Lebih gini Sendingan spellnya Kalian pake buat personen kalian Kayak sprint Flicker Walaupun purify Cuman kalo kalian maksa Pengen lebih cepet Attack speednya Yaudah pake aja Inspire juga gak apa-apa It's okay Oke temen-temen Jadi saran diri gue Itu aja itemnya Cuman kalo gue pribadi sih Sekarang Yang paling wajib Cuma 3 item ini ya Yaitu mental ker Berseker fury Abis itu scarlet phantom Dua item terakhirnya Bisa beli Satu item defense Satu item attack Kalo engga Dua-duanya Item attack Dan kalo kalian Ngerasa Kalian sering banget Untuk kecicil darahnya Sama tim musuh Saran diri gue Beli satu item defense Kayak brute force Ataupun kayak mortality Terus satu lagi Bisa beli item Yang nambahin Physical lifesteal Antara DHS Kalau engga WON Fungsinya lifesteal ini Supaya kalian gak perlu Terlalu sering Untuk balik rumah Kalo darah kalian Kecicil Kayak begini misalnya nih Darah kalian berkurang Ya kalian tinggal Basic attack aja Tim musuh Ataupun ke yang namanya Ini Dungle maupun minion Dan sebenernya Gak usah pake House cloud juga Udah cukup ya Kayak WON Gini doang Karena Dia udah cukup Sakit damagenya Jadi penambahannya Bisa lebih tinggi Kalian bisa liat tuh Udah tinggi banget Gak usah penambahannya Dan apakah Perlu beli Lifesteal Sebenernya Perlu gak perlu Temen-temen Tapi kalo kalian Sering darahnya Kecicil Mendingan beli aja Biar Nggak sering Aku recall Dan balik ke B Oke temen-temen Jadi segini aja Buat episode kali ini Kurang lebihnya Gue minta maaf Kalo kalian masih punya pertanyaan Bisa kalian tanya di kolom komentar Nanti gue bakal jawab Jangan lupa di like Subscribe Sama di share Bye bye guys Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax